Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapuan yang amat dihormati Selamat datang ke channel Venus Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Nah saudara-saudara Patutlah Dewan jadi kecoh Selepas Wan Saiful Wan Jan Ahli Parlimen Daripada Kepimpinan Bersatu Ataupun Perikatan Nasional Ataupun Pembangkam Yang mendakwa Diberi Habuat Bahkan mendakwa beliau diugut Untuk menyokong Kerajaan ataupun sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah akhirnya ini bukan cerita Kedai Kopi lagi Akhirnya SPRM Dalam satu perkongsian Daripada FMT Free Malaysia Today Dakwa ditawar Habuan RM 1.7 juta SPRM Hubungi Ahli Parlimen Tasik Gelugor Terdahulu Wan Saiful Wan Jan Mendakwa Beliau ditawar Habuan termasuk Habuan termasuk RM 1.7 juta Yang menjadi persoalan ramai adalah Bukti bahwa memang benar Wan Saiful Wan Jan Menerima Menerima habuan ini Tawaran habuan ini Barulah orang ramai akan percaya Kalau cuma keluar di mulut Tapi tidak menunjukkan bukti Itu semua hanya cakap kosong Nah pada akhirnya SPRM sendiri Menghubungi Wan Saiful Wan Jan Dan perkara ini akan dibawa Ke peringkat yang lebih serius MPT Bersatu itu berkata Beliau menerima mesej Daripada pegawai agensi Anti rasuah itu Yang memintanya Menghubungi mereka Sejam Selepas menyampaikan Titah diraja Di Dewan Rakyat Saya akan patuhi Cuma Saya nak tanya Apa tindakan Yang akan diambil Untuk menghentikan Penggunaan wang rakyat Sebagai umpan Kepada Ahli Parlimen Bersatu Bukankah lebih baik Jika uang itu digunakan Untuk jaga Kebajikan rakyat Katanya di Facebook Terdahulu Wan Saiful dalam perbahasan Titah diraja Di Dewan Rakyat Mendedahkan Beliau ditawar habuan Termasuk RM1.7 juta Untuk kawasan parlimen Diwakilnya Untuk menyokong Anwar Wakil rakyat PN Itu mendakwa Beliau telah dihubungi Seseorang yang tidak dinamakan Untuk mengadakan Pertemuan tertutup Yang berlangsung Kali pertama Pada 17 Januari lalu Dan terbaru Selepas istiadat Perasmian Parlimen Ismin lalu Wan Saiful mendakwa Sekiranya menyatakan Sokongan Kepada Anwar Ataupun PM Beliau akan mendapat Peruntukan RM1 Perpuluhan 7 juta Untuk kawasan parlimen Nah saudara-saudara Apa komen anda Berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa Tekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati Sudah pasti Sebelum ini Kita Digemparkan Ini adalah Berkaitan Dengan Titah Baginda Yang dipertuan agung Ke 17 Sultan Ibrahim Titah Yang dipertuan agung Berkaitan Dengan Mana-mana Gerakan Ataupun Usaha Untuk menggulingkan Kerajaan Perlu Dicegah Dan perlu Dihentikan Pendek kata Mungkin kita boleh Kata Kita boleh Simpulkan Jangan Tebuk Atap Selagi Belum Sampai Waktu yang Tepat Bila Waktu yang Tepat Adalah pada PRU Ke 16 Yang Dijangkakan Pada tahun 2027 Nah Saudara-saudara Saya melihat Di dalam Media sosial Sebelum ini Ada yang Menyatakan Agung Cross the line Telah Membuat Ya Cross the line Makna kata Mereka Seperti Tidak Menjunjung Titah Yang dipertuan agung Siapapun Juga Ahli Parlimen Siapapun Juga Bekas Perdana Menteri Ahli-ahli Politik Tidak Kira Daripada Kerajaan Mahupun Pembangkang Sepatutnya Titah Yang dipertuan agung Kita Hormati Dan kita Junjung Nah Saudara-saudara Sesuai dengan Perkongsian Daripada BH Online Ahli Parlimen Bekas Perdana Menteri Perlu Akur Titah Agung Penegasan Yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim Yang menitahkan Semua pihak Menghormati Pembentukan Rajaan Perpaduan Sebagai parti Mentadbir Negara Ketika ini Adalah satu Isyarat Jelas Dan Jitu Khususnya Kepada Pembangkang Supaya Berhenti Main Politik Atau Menggerakkan Usaha Bagi Menggulingkan Kerajaan Ini Bukan Bermakna Agung Cross The Line Ini Bukan Bermakna Seperti yang Dinyatakan oleh Ahli Parlimen Ada Ahli Parlimen Ataupun Ahli Politik Menyatakan Agung Cross The Line Tetapi Ada Juga Kata Perkongsian Daripada Facebook Page Prajurit Bangsa Di Sini Persoalan Di Atas Agung Cross Line Yang Agung Maksudkan Adalah Jangan Tepuk Atap Tetapi Yang Mereka Faham Yang Walaun Faham Kalau Dapat Majority Dalam Kurungan Berangan Kita Berbalik Kepada Cerita Kalau Dapat Majority Nah Kalau Dapat Majority Buktikan Bahwa Kamu sudah Kuku Untuk Membentuk Kerajaan Dan Disitu Pasti Akan Ada Perubahan Nah Di Dalam Artikel Ini Di Dalam Artikel Daripada BH Online Titah Disampaikan Baginda Ketika Merasmikan Istiadat Pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Parlimen Ke 15 Turut Menamatkan Andayan Atau Persepsi Kononnya Istana Negara Turut Terbabit Dalam Mencaturkan Arus Politik Negara Apa Yang Ditegaskan Sultan Ibrahim Sebagai Ketua Utama Negara Bagi Persekutuan Juga Memenuhi Prinsip Raja Berperlembagaan Dan Demokrasi Berparlimen Yang Penting Untuk Mengekalkan Kestabilan Politik Dan Amalan Demokrasi Malaysia Titah Baginda Juga Sepatutnya Dipegang Erat Seluruh Ahli Parlimen Sama Ada Anggota Kerajaan Atau Pembangkang Supaya Menumpukan Usaha Bersama Ke Arah Pemulihan Ekonomi Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemakmuran Hidup Rakyat Yang Ketika Ini Berdepan Cabaran Kenaikan Kos Sarah Hidup Peningkatan Harga Barang Serta Inflasi Dalam Tempoh Kira Kira 4 Tahun Sebelum PRU 16 Ahli Parlimen Dan Pemimpin Pembangkang Termasuk Bekas PM Sebaiknya Memainkan Peranan Lebih Positif Bagi Mengukuhkan Kembali Asas Negara Yang Ketika Ini Berdepan Cabaran Ekonomi Global Dan Domestik Terutama Kejatuhan Nilai Ringgit Namun Sejarah Politik Negara Khusususnya Khasnya Selepas PRU 14 Menyaksikan Seruan Dan Teguran Yang Dipertahun Agong Supaya Ahli Parlimen Berhenti Bermain Politik Serta Menempukan Kepentingan Rakyat Sering Diketepikan Begitu Saja Bahkan Beberapa Berapa Banyak Gerakan Menggulingkan Kerajaan Dilakukan Ahli Parlimen Dan Pemimpin Politik Sejak 2019 Sehingga 2021 Nah Sedara-sedara Yang Amat Dermatis Semua Perkongresan Parlimen Bekas PM Perlu Akur Tita Agong Terapasti Bekas PM Termasuk Mahadir Termasuk Median Yassin Sendiri Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya